Terima kasih. Masa sih? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak RT, lapor. Gawat nih, Pak RT. Barbershop-nya Aida ada yang malingin kayaknya. Ya udah. Oke, Pak RT. Waalaikumsalam. Gimana nih, Tok? Aku lapor Aida dulu. Kamu tau nggak nomor-nomor Aida? Waduh. Alhamdulillah. Amin pasti, Tok. Aku kerumah Amin dulu ya. Wah, gue sendirian. Waduh. Gimana nih? Min. Min. Amin. Min. Itu kayak suaranya Mas Karto deh. Malam-malam ada apaan sih? Min. Cepet, Min. Bantuin ini lo. Ganur-ganurat deh. Gawat, Min. Apaan sih? Ya berapa ini lo gedor-gedor? Orang mau tidur? Min. Gawat, Min. Emergensi, Min. Tadi aku sama Pepen lagi itu ngeronda ngeliat barbershopnya Aida disatronin maling. Hah? Maling beneran? Bener! Ya itu kan punya nya Aida, Mas. Kenapa ngomongin ke Bang Amin? Aku nggak tau nomor telepon Aida. Nggak tau rumah Aida jadi yang pikir aku hubungin Amin. Ya, saya, saya, gue telepon deh. Neng, maaf ya Neng. Nggak ada maksud apa-apa antara Amin Aida ini keadaannya kan darurat. Emergensi. Iya, 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 Mas. Halo, Aida. Maaf nih mau ngasih kabar kurang bagus nih. Barusan si Karto kan lagi ngeronda sekitaran barbershop lo. Terus dia ngeliat katanya barbershop lo kemalingan. Iya, Bang. Ini makanya Aida sekarang langsung mau kesana. Bang Amin kesana juga ya. Waduh. Bang, tolong dong, Bang. Temenin Aida. Masa Aida kan perempuan ngurusin maling sendirian sih, Bang. Temenin ya, Bang. Yaudah, kalau gitu Bang Amin sama Karto langsung kesana ya buat ngeliat ya. Ya udah deh, Bang. Aida tunggu ya, Bang. Hah, ya Assalamualaikum. Neng, Bang Amin sama Karto langsung liat barbershopnya dulu ya. Dipulang, Bang. Dipulang dong, Mas Aida. Pulang pagi. Kan ini cuma ngeliat doang. Iya. Aduh, cepet. Neng, kacangnya, Mas. Dipulang. Gati. Lawat kan? Ini. Diatakan amat. Makanya. Ini padahal barbershop baru udah diacang-acang. Waduh. Ini. Kenapa jadi begini ya? Ya ampun. Kok jadi begini? Kok jadi begini barbershopnya Aida? Siapa sih yang udah tegak ngelakuin semua ini? Tentang, coba diperiksa apa ada yang hilang. Oh, bener tuh. Dicek aja yang hilang apa biar ntar dilaporin ke polisi tinggalin data. Ya bener, bener. Ya ampun Bang. Ini tuh bukan pencurian. Ini jelas-jelas ada yang gak demen sama Aida. Makanya sampe ngelakuin semua ini. Tiga banget sih. Gua tau siapa otaknya. Hah? Siapa? Aduh. Si Yuyut ini keras kepala kali ya. Dari batu kali kepalanya itu. Eh, ada apa sih ini? Ramai kali orang di sini. Gua cek aja ya. Bapak Aida. Cek aja ya. Tau, tau, tau. Tau, tau. Jadi ibu bisa menceritakan kornologisnya. Kenapa tempat usaha itu sampai di obrak-obrik orang? Aduh, Pak Polisi. Kepala saya rasanya juga udah sakit, Pak. Kalo inget-inget lagi. Saya juga gak ngerti, Pak. Karena abis sampe seperti ini. Jadi tadi tuh saya dapet telepon dari orang yang bilang kalo barbershop saya itu dirusak sama orang. Saya tuh gak abis pikir deh, Pak. Kok ada sih orang tega yang mau ngancurin bisnis kayak begini? Apa ibu punya musuh? Emang muka saya kayak punya musuh, Pak? Baik. Jadi ibu gak punya musuh ya. Lu berusaha nama gue. Gue yang akan menghancurkan lu duluan. Siapa yang ngelakuin ya? Apa dia? Ya, yang saya tau sih saya gak punya musuh, Pak. Cuman... Gimana sih jadi gak enak nih ngomongnya, Pak? Cing. Ibu tidak usah takut. Ada kami di sini. Tapi... Dia habis ribut, Pak. Ameh orang. Bener, Bu. Iya, Pak. Tapi... Tapi ini bukan hal yang besar kok, Pak Polisi. Dan... Saya juga udah lupain kok masalahnya. Masa sih dia? Ya. Tapi... Gue bisa manfaatin keadaan ini. Ibu ribut sama siapa? Bisa saja orang ini yang menjadi dalam. Yang melakukan pengerusakan terhadap usaha ibu. Atau... Bisa saja dia menyuruh orang, Bu. Ibu. Ibu tidak usah takut. Siapa namanya? Biar gue yang ngomong. Namanya... Terima kasih ya, Pak. Yuk. Bu, RT. Gimana tuh ceritanya si Pak RT? Soal kejadian semalam. Emangnya semalam ada kejadian apa? Entuh... Barbershop-nya Bu Aida. Diobrak-abrik orang. Oh ya? Terus gimana? Pelakunya ketangkep kagak? Kata laki ayah sih pelakunya lolos. Abis pelakunya itu pake topeng. Mukanya kagak keliatan. Hmm... Rasain dah tuh Aida. Eh, Pak gak boleh ngomong kayak begitu. Orang lagi kena musibat tuh didoain. Ini malah disumpahin. Biarin aja. Abis dia tuh benci banget sama si Aida. Si Aida itu kan jadi orang ketiga keluarganya si neneng. Malah gue tuh setuju banget ya. Kalo tempatnya si Aida itu dibakar aja sekalian sama tuh pelaku. Biar dia kapok. Teti, lu tuh kagak boleh gitu. Kagak boleh ngejelekin orang. Kalo lu kena sendiri, baru tau rasa lu. Gak bakalan. Lah, ngapain tuh polisi datang kemari? Selamat pagi ibu ibu. Selamat pagi pak polisi. Eh, mau tanya ibu ibu. Kalo rumahnya ibu Teti yang mana ya? Oh, pak polisi mau cari ibu Teti ya? Iya. Nih orangnya nih. Pak polisi, emangnya ada apa pake nanyain saya segala? Bu Teti, kami diperintahkan untuk menjemput Bu Teti. Untuk dimintai keterangan di kantor polisi. Keterangan apa ya, pak? Soal pengurusakan bubble shop milik ibu Aida. Kenapa jadi saya yang ditanya-tanya, pak? Saya kan kagak tau apa-apa. Ini atas pengaduan seseorang. Ibu Teti pernah mengancam ibu Aida kan? Pak, itu kan saya cuma emosi doang, pak. Kagak sebenernya. Gimana sih? Sebaiknya, sekarang ibu Teti ikut kami ke kantor. Biar nanti bicaranya di kantor polisi. Ah, tolong pak. Tolong jangan tangkap Aya. Aya kan cuma ngomong doang mas Aya ditangkap sih. Aduh, gimana ini? Kami hanya minta keterangan dari ibu Teti. Kagak, pak. Kagak. Tolong, tolong. Kagak. Jangan, jangan tangkap saya, pak. Kalau memang ibu Teti tidak bersalah, ibu Teti bisa dibebaskan. Kagak, pak. Saya nggak mau, pak. Nggak mau, ah. Maaf, ibu Teti. Walaupun bagaimana kami harus menjemput ibu Teti. Walaupun dengan cara pasir. Ini adalah perintah. Pak Toyo, Pak Edy. Buat dia. Sosot, Kak. Bang Rohmat mana sih? Pak Rohmat! Bang! Gimana, Kak? ?! Bang! 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 Sangat, bang! Bang! Tengahafang.